Intro Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Youtube Ladang Tutorial Pada tutorial kali ini kita akan belajar rumus logika if dan dead if di Microsoft Excel Nah disini saya sudah menyiapkan latihan soalnya, yaitu data karyawan Di dalam data karyawan terdapat beberapa kolom, yang pertama ada kode bagian, nama pegawai, posisi kerja, mulai kerja, berhenti kerja, lama kerja, dan yang terakhir yaitu bonus Nah nanti kita akan melakukan pengisian di posisi kerja, lama kerja, dan bonus Untuk ketentuan pengisian posisi kerja, lama kerja, dan bonus ada di bawahnya sini ya teman-teman Posisi kerja diambil berdasarkan kode bagian Kode bagian A maka posisi kerjanya manager Ini ya teman-teman, apabila kodenya A harusnya nanti disini posisi kerjanya manager Yang kedua, kode bagian B maka supervisor Yang B nanti supervisor Dan kode bagian C maka administrasi Jadi nanti kita akan melakukan pengisian posisi kerja ini menggunakan logika if Selanjutnya, yang kedua Untuk menghitung lama kerja, didapatkan dari tanggal berhenti kerja, dikurangi, memulai kerja Ini ya teman-teman, jadi nanti misalkan disini mulai kerjanya 2005 Berhenti kerjanya 2020 Berarti nanti lama kerjanya 15 tahun Dan yang terakhir untuk menghitung bonus Dihitung berdasarkan lama kerja Misalkan lama kerjanya kurang dari 5 tahun Akan mendapatkan bonus sepeda Apabila lama kerjanya 5-8 tahun Mendapatkan motor Dan lama kerja yang lebih dari 8 tahun Mendapatkan mobil Jadi nanti Untuk melakukan pengisian bonus ini Kita menggunakan logika if Untuk menghitung lama kerja ini Nanti kita akan menggunakan rumus That if Langsung saja kita praktekkan bagaimana Cara menerapkan rumusnya Yang pertama kita akan melakukan pengisian di kolom posisi kerja Langsung saja kita praktekkan bagaimana cara menerapkan rumus logika if-nya Untuk menentukan posisi kerja berdasarkan kode bagian Kita tulis terlebih dahulu Rumusnya sama dengan if Logikal tesnya ini kita ambil dari kode bagian Kita klik kode bagiannya Lalu sama dengan petik 2 Apabila kode bagiannya A Petik 2 lagi Titik koma Untuk value if true Ini berarti Apabila kode bagiannya A Sama dengan A Maka Posisi kerjanya manager Kita tulis saja disini manager Petik 2 Manager Seperti ini Lalu Kita buat logika if lagi Titik koma If Logikal tesnya seperti tadi Kita klik di kode bagian Sama dengan B Titik koma Maka Posisi kerjanya Supervisor Seperti ini Lalu titik koma Selain itu Value if false Kita isi saja langsung Administrasi Petik 2 Administrasi Petik 2 Kurung tutupnya 2 Seperti ini rumusnya Untuk cara membacanya Disini teman-teman Caranya seperti ini Apabila If Kode bagian sama dengan A Maka nanti hasilnya Harus manager Selanjutnya Apabila kode bagiannya B Maka hasilnya Supervisor Selain kode A dan B Nanti akan muncul hasilnya Administrasi Seperti ini rumusnya Langsung saja kita enter Nah disini Kode bagian A Posisi kerjanya Manager Tinggal kita Sorot saja ke bawah Seperti ini Nah Kode bagian B Munculnya Supervisor Dan kode bagian C Posisi kerjanya Administrasi Sudah benar ya teman-teman Selanjutnya Yang kedua Kita akan Melakukan Perhitungan Lama kerja Dengan menggunakan rumus Date If Langsung saja kita Tulis rumusnya Sama dengan Date If Seperti ini Lalu kurung buka Kita klik terlebih dahulu Mulai kerja Seperti ini Lalu titik koma Kita klik yang Berhenti kerja Lalu titik koma Petek 2 Y Petek 2 Kurung tutup Y ini artinya Years Atau tahun Jadi untuk menghitungnya Teman-teman Pilih kolom Yang tahunnya Lebih kecil Terlebih dahulu Lalu Pilih yang Tahunnya Lebih besar Disini Mulai kerja Kan 2005 Untuk berhenti kerja Tadi di 2020 Berarti Teman-teman Pilih yang 2005 Terlebih dahulu Lalu titik koma Pilih yang 2020 Lalu kita Enter Akan muncul Seperti ini Apabila Kodenya kita Balik Misalkan kita ketik Yang Berhenti kerja Terlebih dahulu Lalu Mulai kerja Seperti ini Nanti hasilnya Akan error ya Teman-teman Nah Hasilnya akan 6 Seperti ini Ini artinya Teman-teman Salah menuliskan Rumusnya Kita Kembalikan lagi Seperti ini Nah Hasilnya akan Muncul 15 tahun 2020 Dikurangi 2005 Hasilnya 15 Selanjutnya Kita tarik saja Atau sorot saja Ke bawah Nah Akan muncul Yang di bawahnya Sudah benar ya Teman-teman Selanjutnya Yang terakhir Kita akan Melakukan Perhitungan Bonus Dengan Menggunakan Logika If Rumusnya Sama dengan If Logical Testnya Kita ambil Dari Lama kerja Lalu Disini Yang pertama Kurang dari 5 tahun Langsung saja Kita tulis Kurang dari 5 Seperti ini Lalu Titik koma Value If True Apabila benar Maka Akan Mendapatkan Sepeda Langsung saja Ditulis Seperti 2 Sepeda Seperti ini Selanjutnya Selanjutnya Kita menggunakan Logika If Lagi Titik koma If Logical Testnya Kita ambil Dari Lama kerja Nah Disini kan Lama kerja 5 sampai 8 tahun Berarti Hitungannya Apabila 8 tahun Akan Mendapatkan Motor Berarti Kita menggunakan Logika Yang Kurang dari Sama dengan 8 Seperti ini Lalu Kita Titik koma Petik 2 Kita isikan Motor Selain Itu Kita isikan Mobil Seperti ini Lalu Kurung tutup Kurung tutup Seperti ini ya teman-teman Rumusnya Cara membacanya Apabila Masa kerja Kurang dari 5 tahun Maka Akan Mendapatkan Sepeda Jika Masa kerja Kurang dari Sama dengan 8 tahun Akan Mendapatkan Motor Selain itu Mendapatkan Mobil Lalu Kita Enter Saja Nah Hasilnya Akan Mendapatkan Mobil Karena Masa kerjanya Lebih dari 8 tahun Tinggal Kita Sorot Atau Tarik Saja Kebawah Seperti ini Nah Disini Masa kerjanya 6 tahun Berarti Masuknya 5 sampai 8 tahun Akan Mendapatkan Motor Dan Masa kerja Yang kurang dari 5 tahun Disini Masa kerjanya 4 tahun Akan Mendapatkan Sepeda Misalkan Kita Ganti Mulai Kerjanya Ini Kita Ganti Menjadi 2018 Nanti Lama Kerjanya 2 tahun Ya Teman Teman Lama Kerja Ini Akan Terupdate Secara Otomatis Dan Bonusnya Juga Akan Terupdate Secara Otomatis Karena Kita Tadi Sudah Memasukkan Rumusnya Kita Enter Nah Disini Masa kerjanya Otomatis Berubah Menjadi 2 Dan Bonusnya Mendapatkan Sepeda Karena Masa kerjanya Kurang dari 5 tahun Oke Teman-teman Begitulah Cara Menggunakan Rumus Logika If Dan Date If Di Microsoft Excel Dari Saya Semoga Video ini Bermanfaat Apabila Teman-teman Suka Dengan Video Ini Silahkan Like Comment Dan Share Serta Bagi Teman-teman Yang Belum Subscribe Silahkan Klik Subscribe Dan Jangan Lupa Juga Aktifkan Lonceng Notifikasinya Agar Teman-teman Dapat Selalu Update Informasi Terbaru Yang Ada Di Channel Ini Apabila Teman-teman Masih Bingung Atau Belum Berhasil Silahkan Tulis Saja Di Kolom Komentar Serta Bagi Teman-teman Yang Ingin File Latihan Ini Tinggal Download Saja Di Link Yang Ada Di Deskripsi Video Ini Terima Kasih Sub indo by broth3rmax